Terima kasih. Kandarisi, pemuda itu adalah kawan dari pendekar muda yang telah menewaskan sesepuh jagad saksana. Sabar, Ki. Sabar. Saya sama sekali tidak ikut dalam pembantaian para guru jagad saksana. Bohong! Tunggu, tunggu. Sabar. Saya akan menceritakan. Tunggu, tunggu. Tuhan tidak memberi saya kesempatan bicara. Saya akan menceritakan yang sebenarnya. Kamu tidak dengar kerodohan Allah. Anak muda itu mau menjelaskan apa yang kamu tuduhkan. Kenapa main surduk saja seperti badak rabun? Ini siasat buruk mereka untuk mengelabui kita, wanita. Tidak. Dari dulu kamu memang tidak pernah mau belajar mendengar. Tapi, sudah-sudah. Silakan bicara, anak muda. Dia bernama Sudawirat. Murid semua pendekar aliran hitam. Seperti Kilegawa, Dur Gandini, Kangsa Dewa, dan Gendrayana. Memang para pendekar tua itu menyiapkan dia untuk menjadi pendekar nomor satu. Dengan segala cahaya. Apa saya berilah? Artinya benar, kan? Kamu memang kawannya. Tidak. Karena mereka telah guru dan mertua saya. Kiparon Wajah. Kiparon Wajah? Ya. Kiparon Wajah Dewas. Dan mereka telah mencuri kita pusaka racun pada epokan gunung gencana. Jadi, kamu putri Paron Wajah. Ternyata kamu keliru, Kodan Allah. Yang Aki lihat di Jagad Saksana memang benar. Sudawirat membantu saya dari keroyokan para guru Jagad Saksana. Tapi, tidak ada ikatan di antara kami. Justru sekarang, kami bermusuhan. Sekarang, kalian menjadi tamuku. Mari, silakan masuk ke pertapaan, kawan-kawan. Silakan. Dewi Sukma Gandawati, yang diboyong ke Kerajaan Mawapati namun masih di dalam perjalanan, kini menjadi topik pembicaraan si Bongoh. Bongoh mengira, jika putrinya Betara Rikabalan itu akan dipersunting oleh Prabu Angling Dharma. Sang putri yang sangat cantik, pasti akan membuat sang permaisuri Dewi Sekarwangi cemburu. Karena kasih sayangnya pasti akan terbagi dua. Putri itu calon istri dari Gusti Pati Batik Madrim. Soalnya, dulu beliau pernah bercerita tentang sayembara yang diadakan di negeri Kabalan. Oh iya, yang dia jadi, mau menghadap Gusti Prabu. Biarkan Gusti Prabu istirahat dulu. Mungkin Lusa baru saya akan menghadap Gusti Prabu. Karena kedatangan saya bukan urusan negara. Kalau saya sih, urusan lapar, perut, bongoh. Tidak. Tidak. Ternyata, rencana Patih Kalamurka bukan hanya sekedar melakukan penyusupan, namun juga akan melakukan penyerangan perang terbuka. Dia akan menyusup ke dalam kerajaan Mawapati seorang diri, dan langsung menyerang Prabu Angling Dharma. Apabila serangannya itu gagal, dia akan kembali, dan pasukan pemukul miliknya telah siap untuk menyerang balik prajurit yang mengejarnya. Untuk diketahui, Patih Kalamurka sangat percaya diri dengan kesaktian dan taktik perangnya, sehingga dia merasa tidak memerlukan pasukan pengiring, seperti yang telah disarankan oleh Sang Senopati. Eh, aku akan bagikan senjata ini. Ini bisa digunakan kalau kita mendapat serangan balik dari Mawapati. Ini bisa meledak dan menebarkan tabir racun. Terima kasih, Nyai. Terima kasih. Pedewo! Istirahakan pasukan di kanan-kiri jalan. Baik, Gusti. Pasukan istirahat! Pasukan di kanan-kiri jalan istirahat! Jangan ada yang muncul di jalanan! Semuanya bersembunyi! Jangan ada yang muncul di jalanan! Jangan ada yang terbatas. Saya akan berangkat Senopati. Jaga pasukan jangan sampai ada yang berkeliaran. Baik, hati-hati ke Patih. Melihat kehebatan Aji Malih Rupa dari Patih Kalamurka, Sudawirat pun menjadi tertarik untuk memilikinya. Seorang resi yang juga memiliki ilmu tersebut. Karena demi sebuah kemenangan, dan karena Aji Malih Rupa mungkin juga bisa merubah diri menjadi binatang, maka Nyai Dur Gandini pun berjanji jika suatu saat nanti akan mengenalkan Sudawirat dan Lokahita kepada seorang resi yang bernama Resi Sargayuda. Terima kasih telah menonton! Para Tumenggung, para Senopati, dan Bini Sepuh. Wanita cantik ini adalah Putri Betara Ikebalan yang akan saya persunting menjadi istri saya. Hari ini bukan hari penghadapan, Nyisana. Lebih baik Nyisana kembali lagi besok. Tolonglah hamba, Tuhan. Hamba sengaja datang dari jauh. Kalau tidak takut terkena kualat, hamba tidak akan datang kemari. Bukankah Gusti Prabu sangat bijaksana kepada seluruh rakyatnya? Hamba sudah mengatakan bahwa hari ini bukan hari penghadapan. Tapi wanita itu tetap memohon. Dia takut kualat kalau tidak melaksanakan kaulnya, Gusti. Ijinkan dia masuk. Baik, Gusti. Kasian sekali. Mungkin sudah lama dia menunggu kedatanganku. Ada apa, Nyisana? Ampun kena hamba, Gusti Prabu. Hamba mohon maaf atas kelancangan hamba. Telah berani berkaul untuk membasu ampean Gusti. Kalau anak hamba sembuh dari sakitnya, hamba takut mendapat kutukan dewa. Kalau hamba tidak melakukan kaulan hamba ini, Gusti. Berapa anak punya? Hanya satu, Gusti. Dari bayi selalu dirundung sakit. Lakukan kaul, Muta. Awas, Jeprabu. Siapa kamu? Aku kalah murka. Patis dari Simbar Manyura. Aku menuntut balas atas Gusti Prabu kalawardhati. Aku menunggu. Jangan dekat Dan jangan lakukan apapun yang mencurigakan Kelis ini beracun Sedikit saja menggores kulitnya Racunnya akan masuk ke dalam darahnya Jangan lakukan Aku tidak mau calon istriku terluka Angling Dharma Kalau ingin perempuan ini selamat Kamu harus mengikuti semua tuntutan Gusti Prabu Pancatnyana Jangan lakukan Di tempat jebakan yang telah dipersiapkan oleh Patih Kalamurka Prabu Angling Dharma coba menjelaskan Sebab kematian Prabu Kalawardhani Yang tewas akibat ulahnya sendiri Yang berani menyerang kerajaan Malwapati Prabu Kalawardhani Juga tewas dalam perang yang jujur Sehingga tidak ada alasan Bagi siapapun untuk menuntut balas Atas kematiannya Ternyata bela Patih dari Patih Kalamurka Bukan hanya sekedar Untuk balas dendam Namun dia juga ingin membebaskan Negeri Simbar Manyura Negeri yang dianggap terjajah Dari bayang-bayang negeri Malwapati Selama ini kami tidak pernah menganggap negeri Simbar Manyura Sebagai negeri jajahan Dan Rajamu Pancatnyana Juga tidak pernah kami haruskan Membayar upeti kepada Malwapati Juga tidak pernah kami terizi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.